Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Jangan lupa like, share Amin 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 Jangan temehkan urusan darah seorang muslim yang dipilih tanpa Lurutan ini besar Jangan hanya memperbaiki diri kita dengan banyak bodi warah kepada Allah Tetapi kita tidak peduli dengan darah seorang muslim yang lain Yang kedua Mengingatkan kepada siapapun kaum muslim Yang membantu dan membela pembunuhan seorang muslim Meskipun dengan satu patah kata hebat Dos, sif, medeka dan lain-lain Tolong Ingat hadis otak kita Muhammad s.a.w Hadis ini dihasankan oleh Almanawi r.a Kandil nabi kita Muhammad s.a.w Bersabda man a'ana Ala kotli muslimin Walau diserti kalimatin Nabi Muhammad s.a.w Menyampaikan siapapun orang yang membantu Membelah bersepakat pembunuhan seorang muslim tanpa hak Meskipun dengan satu patah kata Meskipun dengan jempol yang dia kirimkan di media sosial Apa kata Nabi kita Muhammad s.a.w Besok di hari kiamat Dijidatnya akan Allah tulis Orang yang berputus asa kepada rahmat Allah s.a.w Nunggu diriling-iling Sedangkan Allah s.a.w Menyampaikan orang yang berputus asa kepada rahmat Allah s.a.w Itu hanya orang-orang kafir ya Dili sekalian Setuju dengan pembunuhan seorang muslim itu Orang-orang yang besar dihadapan Allah Iya memang dia tidak kabar Tetapi akan menerungkupkan nama orang itu di dalam penyelaka Sebanyak apapun Sebenarnya apapun Sebenarnya apapun Kecuali Pak dengan bertobat kepada Allah Dalam urusan darah seorang muslim Yang ketiga Ingatkan siapapun orang yang masih punya keimanan dan punya rasa iman Yang mendapatkan duit Karena mendukung pembunuhan seorang muslim Saya ulangi Ingatkan siapapun orang Yang mendapatkan duit Karena mendukung pembunuhan seorang muslim Ingatlah itu harta yang paling haram Kan dengan nabi kita Muhammad s.a.w S.a.w Menyampaikan di dalam hafiz yang disolehkan oleh imam al-haqim Karena nabi kita Muhammad s.a.w Menyampaikan rupa maqala Setungguhnya Harta riba Yang paling riba Yang paling haram adalah Mendatuhkan Kehormatan seorang muslim Tanpa hak Tolong ingatkan Siapapun kau muslim Yang mendukung pembunuhan seorang muslim Ketahuilah Duit yang dia dapatkan Itu duit yang paling haram Di hadapan Allah Yang keempat Tentang penggalangan dana Seorang muslim Kau muslimin sekalian Kalau kita mendengar Sudah ada dana 1,7 miliar Yang diserahkan Untuk Enam keluarga Surah Insya Allah Itu belum seberapa Itu belum bisa Menghilangkan kesedihan Di dalam Islam Bilihan pembunuhan itu 2,5 miliar Pakepala Itu pun belum bisa Menghilangkan kesedihan Jadi hari ini Siapapun yang punya dana Bawa Serahkan kita Bawa kepada keluarganya 6 orang Juhada Insya Allah Amin Paling tidak untuk Melapangkan sedikit Daga mereka Karena mereka kehilangan Anggota keluarga yang Terbunuh secara doling Semoga Allah Salam Menyelamatkan dunia dan asa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Jogja bergerak Yang kedua Lawan Ketualiman Pegahkan kehadilan Yang ketiga Bebaskan ulama Ya Semuanya Yang dari Karangayar Yang dari Suku Harjo Yang dari Katen Telah hadir di bumi matalan Islam ini Untuk mendukung Jogja bergerak Untuk adil dan hal Mari kita Bersolak Dan berdoa bersama Semoga Allah Sekiranya menghancurkan Ketualiman di negeri ini Alhamdulillah Allah 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 Sayyidina Muhammad Wa Asyidina Alhamdulillah Allah 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 Sayyidina Muhammad And They Were Yang Que W any Yang Allah Sayyidina B They Las U L Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa hasilin magana dunid galud nada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa hasilin magana dunid galud nada Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati